assalamualaikum semuanya balik lagi sama Vose di game Minecraft Pocket Edition lagi cuy nah oke teman-teman jadi pada video kali ini saya akan bermain di Minecraft survival Indonesia lagi cuy nah oke teman-teman jadi pada episode kali ini di sini saya akan turuti permintaan kalian yaitu disini sekarang ada eh ada yang request suruh saya buat windmill temen jadi episode kali ini saya akan membuat sebuah windmill coy dan seperti biasa sudah saya buat fondasinya ya temen-temen supaya tidak bingung oke langsung aja eh sebelum memulai video ini jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya dulu temen-temen dan like yang sebanyak-banyaknya lalu share ke teman-teman kalian ke keluarga kalian ke embah-embah kalian dan ke nenek-nenekmu yang kalian cuy oke let's go Oke turun jadi sebelum menuju ke ke tempat pembuatannya sekarang kita ambil ban-bannya dulu untuk membuat itunya nah disini saya sudah mempersiapkan banyak kayu sudah saya tepung tepung ya cuy kayu terus bentar ini kita ambil tiga sebelum mungkin lalu kita ambil cobblestone dan apalagi ya oke mungkin banyak cuma segini doang cuy cuma dua apa ya dua blok iya temen-temen jadi eh ada barang yang saya lupa yaitu wool ya saya lupa bawa wool oke kita ambil wool coy nah terus kita langsung aja ke tempat pembuatan windmill jadi windmillnya itu ada di atas di situ cuy nah disitu oke dan disini saya juga sudah membuat apa ya eh buat jalannya cuy tapi ini belum saya rapiin baru kayak gini cuy kotak-kotak anjay Oke jadi nah ini ada apa fondasinya cuy jadi windmillnya itu mini mini sekali cuy atau kecil sekali temen ini berapa kali berapa ini 123454566 kali eh tujuh kali tujuh ya tujuh kali tujuh C nah disini benar ini kita ambil cobblestone biar kita nggak bolak-balik nah terus disini kita tinggi in 33 blok ke atas 23 nah 23 kita tinggi in semua cuy kita tinggi in tiga blok ke atas nah kalau sudah benar ini kita bikin crafting debel dulu ya temen-temen karena eh Alhamdulillah karena disini saya mau buat style oke kita bikin satu crafting table di oke kita taruh disini mungkin nah terus kita bikin style apa ini cobblestone style cuy nah disini itu taruh disini cobblestone style nya itu matup seperti ini cuy nah jadi yang di tengah-tengah ya cuy di tengah-tengah sini nah kita kasih seperti style style nah oke ini sudah saya taruh style semua dan kita juga bikin style ini coy eh apa spruce wood style kita bikin 12 dulu mungkin ya dan kita bikin seperti ini coy nah kita bikin seperti ini oke oke nah oke temen-temen setelah jadi kita sekarang bikin ini dulu apa pagar batu sama pagar eh kayu nah oke cuy lalu kita taruh pagar di sini pagar batu ya cuy nah kita taruh seperti ini coy oh tuh oh habis cuy kayak kita bikin lagi coy eh ini kita hancurin ini mungkin buat pintu nah lalu kita kita bikin tangga lagi bikin pagar bukan tangga ya cuy saya lupa cuy nah tadi disini udah kan oke wow ini sangat ngeri cuy oke ini salah ini hancurin cuy nah kita taruh disini oke udah lalu kita taruh ini ini nah pagar kayu kayu seperti ini cuy oke nah oke temen-temen setelah kita taruh pagar ini ya di sekeliling terus kita naik dulu cuy nah kita naik pakai batu aja oke kita naik dulu cuy nah terus disini itu kita taruh style cuy nah kita taruh style seperti ini oke kita aduh gua nggak apal parkur jadinya jatuh jatuh cuy bentar ini kita naik aja dulu lalu kita lompat nah dan ini hancurin kita taruh disini cuy nah jadi seperti ini cuy mengelilingi mengelilingi ini ya oke nah oke temen-temen jadi setelah ini apa eh setelah ini di apa eh dibikin seperti ini ya memutar kita sekarang taruh cobblestone disini cuy oke kita taruh cobblestone seperti ini nah oke kita taruh cobblestone seperti ini cuy memutar ya oke kita taruh seperti itu memutar nah seperti ini nah oke temen jadi setelah memutar kita taruh log disini cuy 12 nah seperti ini temen-temen 12 nah oke jadi seperti ini eh lalu kalian apa ingin satu lagi cuy 3 blok saya lupa ini lognya tiga nah oke terus kita taruh log disini 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 dan disini sini dan sini dan sini dan sini oke jadi setelah itu kita taruh seperti ini seperti ini seperti ini nah oke oke jadi lalu kita hancurin yang ini cuy yang dibawa ini nah dibawa ini cuma untuk apa ya penyanggannya cuy biar ini bisa ke atas gitu mengatap ke atas ininya oke ini kita hancurin dulu cuy nah ini udah saya hancurin setelah itu kita apa kita bikin setel lagi Oke kita bikin setelah tunggal nyampe dong kita bikin tangga ini harusnya oke Oh ini dari sini cuy nah kita bikin setelah nah setelah itu kita taruh setarinya itu seperti ini coy eh seperti ini Aduh susah ya bentar cuy ini agak susah ini nah kita taruh astir ini susah cuy oke ini saya berusaha dulu nah kita taruh setarinya itu seperti ini nah lalu disini juga oke ini kita hancurin nah jadi kita bikin kayak apa ya atap gitu cuy nah nah oke cuy jadi kita buat seperti ini temen-temen memutar lagi ya oke dan ini udah mau alam jadi saya akan pulang dulu cuy oke nah oke oke jadi saya udah buat seperti itu ya memutar nah sekarang cuy eh kita naik dulu dan kita bikin slab dulu cuy karena disitu saya mau taruh slab ya cuy kita bikin kita bikin skin aja oke nah disini saya mau taruh slab itu di eh di sini eh bukan bukan jadi ini kita eh sebelum taruh apa kita bikin skin aja oke kita naik dulu cuy nah sebelum taruh slab kita ini tinggiin dulu cuy ini kurang tinggi ya saya lupa nah ini tinggiin jadi tinggiin seperti ini coy oke nah oke temen-temen jadi setelah sudah tinggiin ya seperti ini terus saya mau taruh ini nah kita taruh slab seperti ini cuy nah oke temen-temen jadi eh setelah itu kita taruh log seperti ini nah terus kita tinggiin 3 blok ke atas tuh dua tiga oke dan as ini oke ini lalu ini kita hancurin aja ya yang dibawahnya bentar ini kita naik lagi cuy eh jadi ini susah ini kalau yang di atas-atas ini nah disini kita taruh seperti ini ya hmm di sekeliling samping-samping ini satu dua tiga lalu kita hancurin yang dibawah oke jadi seperti ini cuy oke temen jadi selanjutnya kita taruh apa ini style seperti ini cuy kita taruh mengeliling juga ya oke mengatapnya seperti ini siap siap jatuh lagi cuy aduh males ini kalau astaga males kalau bangun bangunan yang tinggi-tinggi itu harus pada itu apa itu yang seperti tangga itu apa namanya ya cuy saya lupa cuy yang bikinnya itu pakai bambu saya lupa cuy serius oke cuy ini kita ke apa ini kita kita taruh ini dulu nah seperti ini cuy kayak ini belum nah seperti ini temen-temen lalu kita taruh oak lakeki oak eh oak eh iya kita taruh oak ini namanya apa ya oak spruce terus eh kali ya eh terus kita bikin seperti ini nah seperti ini temen-temen oke kita bikin di pocok-pocok cuy nah kita bikin seperti ini melingkar lagi cuy nah oke temen-temen nah oke temen-temen jadi setelah itu kita tinggiin 3 blok ke atas ya 1 2 3 oh abis ini masih ada cuy masih ada stok 2 3 2 3 2 2 aduh oke nah lalu kita buat seperti ini cuy eh oh ya ini salah kita bikin apa ya nah seperti ini ini cuy segitu begitu lalu kita ininya hancurin nanti tapi mungkin nanti aja kita hancurin ya cuy kita bikin semua dulu seperti ini ya oke nah ini kita hancurin ya lalu oke cuy nah jadi setelah itu kita bikin jendela ini disini eh bukan jendela sih kita buat kayak apa ya tempat buat beling-beling ya cuy tapi eh disini kita butuh style dan disini saya belum dapat style mungkin kita taruh seperti ini dulu kan kita taruh seperti ini nah di tengahnya bolong cuy nanti di tengahnya kita pakai style oke karena ini saya nggak bawa style nanti aja oke nah oke temen-temen jadi setelah itu disini kita taruh taruh plank nah kita taruh plank seperti ini temen-temen nah taruh merat ayat oke nah setelah itu kita taruh apa ya ini namanya eh spruce tire dan naruhnya itu kebalik coy nah seperti ini terus disini juga oke nah kita taruh oke nah kita taruh seperti ini di setiap ini ya ada di setiap plank nah oke temen-temen jadi setelah itu kita taruh ini slab disini coy di pocok-pocok ya oke nice nah nah oke cuy ini sudah saya taruh lalu kita taruh ini apa plank lagi disini nah di atas block oke lalu kita taruh stair seperti ini cuy nah jadi seperti ini lalu kita taruh juga disini dan disini oke jadi seperti ini cuy kita kita buat mengeliling ya disini juga nah oke temen-temen jadi ini udah jadi setelah itu kita taruh plank disini nah kita taruh di pocok-pocok cuy sip terus kita taruh ini ini kita hansurin nah jadi nanti bentuk plus plus oke nah ini bentuk plus lalu kita taruh stair disini nah kita taruh stair di ujung-ujung apa plank oke nah lalu kita taruh ini slab disini di pocok-pocok lalu kita taruh ini lalu kita taruh ini mungkin ini kita taruh seperti ini cuy biar agak ke atas itu nah lalu ini satu lagi oke nice dan ini kita tidur dulu temen-temen karena udah malam takutnya ada zombie oke kita susah ini harus seperti ini nah oke cuy ini kita tidur di atas windmill anjay jadi ini udah jadi ya apa itunya eh fondasi ibu bukan fondasi sih kayak rumahnya windmill gitu yang buat naruh itu buat naruh kincir angin nah oh benar ini kurang satu kah oh enggak 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 nah oke cuy ini udah jadi sekarang kita turun dulu cuy yang disini itu belum kita perpaiki aduh ntar ya mana crafting devil aduh crafting devil mungkin kita buat lagi lah oke kita buat lagi cuy nah kita taruh disini aduh disini kita taruh ini cuy jangan lupa disini kita taruh ini nah kita taruh seperti ini temen-temen biar bagus nah oke temen-temen jadi udah saya taruh apa ya ini seperti ini pagar nah sekarang kita taruh setel di sekeliling ini kita taruh seperti ini aja nah mantap nice satu lagi oke cuy ini udah jadi sekarang ini kita tinggal bikin baling-balingnya ini yang susah temen-temen waduh ini agak susah mungkin saya bikin baling-balingnya di sepita pajaya cuy ya sepita 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 selamat menikmati selamat menikmati sepita 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 selamat menikmati sepita selamat menikmati sepita 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 selamat menikmati sepita sepita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sepita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sepita selamat menikmati selamat menikmati pengaruh polymer tangan selamat menikmati jadi disini nanti saya buat tempat buat naik coy disana nah disitu nanti saya apa hias lagi coy desain dan ya mungkin segini aja video dari saya ya temen-temen kita udah buat windmill ya lama sekali coy oke jadi mungkin segini dulu video dari saya jangan lupa like comment share and subscribe coy bye 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 sub indo by broth3rmax